Hai teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya sehat selalu Serta rezekinya semakin berlimpah ruah Teman-teman ya Amin Teman-teman Kita semua ini kan manusia Nah, salah satu kewajiban kita adalah Menyampaikan Terlepas orang lain itu Percaya atau tidak percaya Yang penting kita sampaikan terlebih dahulu Setuju kan? Setuju Oh iya Mendoakan orang lain Entah kenal atau enggak Itu akan berdampak positif juga terhadap diri kita Jadi Kalau kalian ingin punya mobil Doakan orang lain punya mobil Dan aku juga ingin Mendoakan teman-teman semuanya Supaya punya banyak rejeki Dan bisa beli mobil Kalau beli mobil Itu di tempatku ya WA aja dulu 085-706-043-303 Ada promosinya ya teman-teman ya Belum-belum udah promosi Ya enggak apa-apa Siapa tahu teman-teman Butuh Informasi harga mobil Dan lain-lain Oke teman-teman Semua orang Atau Semua pecinta Ayam Aduan Tentu Menginginkan Ayamnya itu Menjadi Juara Ya dong Dapat nama Dapat Piala Dapat Uang Intinya Seperti itu Nah Terus cara merawat Calon Calon Ayam Bukan calon ayam ya Calon kontestan Intinya Berjadi jawara Itu seperti apa sih Cara merawatnya Tidak semudah Menggeser-geser pot Tidak semudah itu Teman-teman Tapi ada Kiat-kiat khususnya Yaitu ketika Pakan Teman-teman ya Kita ngasih pakan Itu juga sangat Berpengaruh Berikan pakan Semisalnya ya Pakan yang Baik Itu bukan pakan Konsentrat Teman-teman Karena kalau konsentrat Itu hanya bikin Ayam Menjadi gemuk Gedenya itu Gede Apa ya Misalnya itu kayak Gede Comboran ya Teman-teman ya Kalau di sapi itu Gede comboran Jadi tidak punya Otot yang kuat gitu ya Ototnya itu lembek Kayak gitu Jadi berikan makanan Berupa Beras Ya Bahkan gabah Ini juga bagus Untuk ayam ya Teman-teman ya Masih ada Sekamnya itu Bagus Gabah Terus Kacang-kacangan Bisa Kacang kedelai Kacang hijau Kemudian jagung Itu juga sangat bagus Jadi jangan pakan yang Instant ya teman-teman ya Yang masih alami Jadi dia akan berasa Seperti Ayam Liar Gitu loh Kayak ayam kampung Yang diumbar Makanannya kan Macem-macem Gitu loh Maksudnya Gitu Terus Ini teman-teman Tadi kan dari Segi makanannya Terus kalau misalnya Ayamnya itu Digurung Ya Taruh di tempat Yang kena cahaya Matahari Dari pagi Sampai Sekitar jam Sembilan Supaya dia itu Apa namanya Pro vitamin D Yang ada di dalam Kulitnya Itu tuh Segera menjadi Vitamin D Dengan bantuan Hangatnya Cahaya matahari Oke Seperti itu Teman-teman ya Terus Bisa juga Air Air putih Itu sangat penting Jadi untuk teman-teman Entah ayamnya Entah manusianya Perbanyak Minum air putih Karena air putih Sangat-sangat Efektif Untuk Mengeluarkan Sisa-sisa Residu Ataupun racun Yang ada di dalam Metabolisme kita Pipis lah gitu Nah Pada saat pagi hari Otomatis ketika Ayam dijemur Itu kan pasti Haus Akan banyak minum Kayak gitu kan Emang biar banyak minum Terus Dimandikan Itu juga sangat Berpengaruh ya Terhadap kebersihan Bulunya Supaya lebih Mengkilap Kayak gitu teman-teman ya Terus Yang tak kalah penting lagi Kalau udah besar Misalnya nih Teman-teman tadi Udah Ini kan ya Udah apa namanya Beli mobil ya Karena kan udah Saling mendoakan Saling Ngasih subscribe Jadi rezekinya juga Semakin banyak Karena apa yang kita Berikan ke orang lain Itu insyaallah Akan diganti Sama Gusti Allah itu Jauh lebih banyak Ya Berlipat-lipat ganda Sehingga teman-teman Bisa beli Mobil Mobil Dihatsu Otomatis Ketika Teman-teman Bisa beli Mobil Ya Pasti syukuran tuh Ya kan Syukuran Menyembelih Ayam itu tadi Dan Pasti rasanya Sangat juara Itu Kalau Dijadikan Ingkung Disembelih Intinya itu Jadi Gurih Kayak gitu ya Karena Makanannya Atau dari kecil Itu udah dirawat Dengan Benar Gitu teman-teman Ya kan Dirawat dengan Keren Intinya seperti itu Terus Jangan lupa Untuk mengundang aku ya Kalau misalnya Ada hajatan Kayak Genduren itu tadi Nah Kalau misalnya Teman-teman Suka juga Dengan Berkebun Itu Aku sarankan Teman-teman Banyak-banyak Menanam Kangkung Ya Karena kangkung itu Sangat menyehatkan tubuh Bisa ditanam Secara Organik Tanpa Pestisida Juga bisa Nah Untuk yang ini Ini adalah Strawberry Dan Dua-duanya Ini udah Berbunga Ini teman-teman ya Udah Berbunga Alhamdulillah Pohon 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 segini Udah ada Buahnya Enam Yang lainnya Masih Bunga Yang Udah jadi Buah Masih ada Tiga Yang tiga Masih Bunga Karena Dia itu Emang Matangnya Tidak Enggak Enggak Bareng Enggak Serentak Ya Bergantian Yang ini Sudah ada Sulurnya Atau Bahasa Kerennya Adalah Stolon Dia calon Anak Nah Ini Perawatannya Ya Calon Stolon Ini Ditaruh Di Tanah Kayak Gini Terus Ditindihin Sama Batu Atau Bungkaan Tanah Agar Dia itu Enggak Kemana Mana Dan Cepat Muncul Akarnya Nanti Kalau Akarnya Udah Muncul Kita Bisa Menanam Bisa Kita Tanam Di Tempat Yang Lain Kalau Pot Segini Ya Muatnya Cuma Dua Kalau Terlalu Banyak Nanti Malah Enggak Bisa Berbuah Maksimal Semuanya Jadi Empat Empat Enggak Bisa Berbuah Maksimal Suatu Contoh Kalau Misalnya Kita itu Menanam Terlalu Itu Nanti Munculnya Malah Cuma Satu Buah Per Pohon Jadi Ketika Ada Empat Empat Pohon Ya Karena Satu Satunya Cuma Apa Satu Pohonnya Cuma Satu Buah Maka Totalnya Cuma Empat Empat Buah Gitu Paling Banyak Delapan Buah Dan Itu Pohonnya Enggak Bisa Kuat Gitu Tanam Itu Menjadi Apa Namanya Ya Rentan Penyakit Gitu Karena Terlalu Banyak Nah Tapi Kalau Teman Teman Menanam Cukup Dua Jadi Tidak Berlebihan Cukup Dua Seperti Ini Maka Insya Allah Hasil Buahnya Akan Lebih Banyak Satu Pohonnya Enam Dua Pohon Berarti Dua Belas Dibandingkan Dengan Empat Pohon Per Pohonnya Cuma Dua Itu Malah Lebih Banyak Yang Cuma Dua Ini Teman Teman Cuma Dua Pohon Ya kan Teman Teman Bisa Mencobanya Sendiri Juga Apakah Benar Kalau Pohonnya Banyak Nanti Buahnya Juga Banyak Belum Tentu Lagi Pula Nanti Ukuran Buahnya Kalau Pohon Seperti Ini Terlalu Banyak Pohonnya Itu Jadi Lebih Kecil Terus Buahnya Juga Lebih Kecil Ukurannya Gitu Jadi Kalau Untuk Popot Seperti Sebesar Ini Jadi Diameternya Kira-kira Sekilan Sekilan Sekini Lebih Dikit Sekilannya Orang Dewasa Teman Teman Ini Tanpa Pupuk Kimia Sama Sekali Dia Juga Tanpa Pestisida Apapun Jadi Benar-benar Aku Rawat Biasa Saja Gitu Jadi Cukup Aku Pupuk Organik Sama Dicek Aja Ada Ulat Atau Belalang Kayak Gitu Aja Si Ini Kalau Ulat Itu Biasanya Ulat Ulat Yang Menyerang Itu Bukan Ulat Yang Ada Bulunya Jadi Ulat Yang Gundul Itu Jadi Kalau Dipegang Enggak Enggak Gatel Cuma Ya Geli Aja Si Embuk Kayak Gitu Dan Ini Daunya Bagus Banget Yaudah Gitu Aja Teman Teman Ini Kan Di Diteras Aku Bikin Video Ini Mau Aku Taruh Lagi Di Tempat Yang Panas Kasian Dia Waktunya Berfoto Sintesis Aku Sita Waktunya 10 Menit Untuk Konten Oke Terima Kasih Kalau Ada Salah Kata Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Bye